Menuju puncak dari arus mudik, PT KAI menyiapkan sebanyak 38 tambahan dari perjalanan kereta api. Selain itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga ikut melakukan peninjauan terhadap rel dan juga kereta api guna menjaga keamanan dan kelancaran perjalanan nanti. Jumat siang, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau beberapa stasiun kereta api. Di stasiun Senin, Budi menyembatkan diri meninjau kamera pengawas dan kesiapan para petugas. Karena kereta api ini kan relnya tunggal dia pakai sendiri, jadi tinggal kita menjaga kelancaran dari pergantian-pergantiannya, mempersiapkan relnya dan mempersiapkan kereta apinya. Insya Allah jalan lancar. Selama liburan pasca yang bertepatan dengan libur panjang akhir pekan, PT Kereta Api Indonesia, daerah operasi 1 Jakarta menambahkan tujuh perjalanan kereta api. Di antaranya tujuan Bandung, Cirebon, Solo, dan Surabaya. Budi pun mengapresiasi kinerja PT KAI dan meminta pelayanannya terus ditingkatkan. Desita Puri, Rizki Akbar melaporkan untuk NET.